Segala sesuatu dibaharuhinya Eh, Bu Yolanda sepertinya tertarik ya jadi salah satu penyanyi YKB Ya kan Pak, karena kita butuh penyanyi kan Pak Ini rasanya raskari lama Hai saudara-saudara, saat ini saya sedang berada di kantor YKB Yayasan Komunikasi Bersama Siapa sih orang GKI yang tidak kenal YKB Apalagi di masa pandemi YKB menjadi penyelamat bagi banyak gereja, banyak jemaat Yang belum bisa menyelenggarakan ibadah secara online Nah hari ini kita mau melihat di balik layar pelayanan YKB Dan juga kita mau mengenal lebih dalam Apa sih yang menjadi visi-visi pelayanan dari Yayasan Komunikasi Bersama Ya mari ikut saya Halo, apa kabar? Baik, sabar baik Sudah-sudah bersama dengan saya sudah ada Pendeta Mestika Hulu Salah satu staff di YKB, Kepala Divisi bagian Cetak Dan Pendeta Mestika atau Kak Tika akan membantu kita melihat-lihat Ruangan apa saja yang ada di YKB Silahkan Kak Baik, kita awali di sini sudah ketahuan pasti Ini resepsionis Kita lanjut ya Kita perkenalan dengan YKB Kita tiba di ruangan distribusi Oke Bisa dilihat di sini Lalu renungan-renungan yang biasanya diterima itu Ya beberapa sih masih numpuk di sana Bisa dilihat Ini renungan kidi, wasiat Iya Jadi ini nih yang sampai ke tangan Bapak Ibu Jendela Hati juga buat Oma-Opa Ini rupanya ada di sini nih Ini sebelum disalurkan ke jemaat-jemaat ya Jemaat-jemaat ya, ke para pembaca ya Oke Oke Sekarang kita ada di lantai dua Ada beberapa ruangan di sini ada bagian umum Ada bagian keuangan juga Di sini juga ada ruangan direktur Dan sekarang kita ke media cetak dulu Di ruangan media cetak Nah Di sini ada Pak Niel Kepala Divisi KPM Halo Pak Niel Mungkin bisa perkenalan sebentar atau Bu Yolanda mau langsung bertanya? Oh nggak, Pak Niel bagian apa di sini Pak? Saya Kepala Divisi Komunitas Pengguna Media dan Kelayatan Bahasa Daerah Oke Oke Pak Niel ya Baik, terima kasih Pak Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Baik Kita juga mau dilakukan Lalu di sini kita akan membuat animasi Mungkin Ibu Yolanda mau bertanya ke animator kita Halo Pak animator, Bapak siapa namanya? Saya Joni Hontong, biasa dipanggil Bonjon Oke Pak Bonjon Ini lagi bikin animasi untuk Kidi ya Pak ya? Iya Oke Ini behind the scene-nya saudara-saudara Ini apa nih? Kok masih banyak tumpukan di sini? Ini memang kita arsip ya Jadi dari waktu ke waktu Setiap edisi kita menyimpan beberapa Jadi kadang-kadang kita mencari tahu lagi Atau ada yang membutuhkan Kita bisa mengambil dari arsip kita Oke, oke Nah kalau ini apa nih? Ini boleh dilihat nggak nih? Oke Ini di Divisi Media Cetak Ini di Divisi saya Jadi beberapa program atau renungan Yang kita diproduksi oleh YKB Ada Wasiat, Kidi, Jenilah Hati Ada Things for Christ Youth for Christ Dan ada satu lagi yang baru Program berkesama dengan penabur Jadi kita mencatat di sini Sudah prosesnya udah segimana Yang terbit, udah terbit Atau kita sudah layout Sudah direvisi atau penulisan Sehingga kita tahu progresnya Dan ya harapannya sih Apa ya? Tidak ada ketelambatan Sampai ke tangan pembaca begitu Oke, oke Ternyata sederhana ya Timetablenya ya Kira-kira rumit Oke, sekarang kita di lantai 3 Ini studio Sebenarnya ini cukup baru ya Green Screen ini Ya, sebagai sepenuhnya Biasa Green Screen biasanya Untuk melakukan beberapa pengambilan Apa ya Shooting Entah itu Nyanyi atau yang lain-lain Jadi di sini tempatnya Oke Jadi para pemirsa bisa menyaksikannya Kita sekarang lagi ada di mana ini, Kak? Kita ini masih di lantai 3 YKB Ini studio yang biasanya digunakan Untuk melakukan Shooting Salah satunya itu Gemakasi Indonesia Ya Mungkin bulan-bulan nanti Satu kali jadi Jadi Taruh sumber di sini ya Oke Oke Saudara-saudara Saat ini Bersama dengan saya Sudah ada Direktur dari Yayasan Komunikasi Bersama Yaitu Pendeta Arlianus Larosa Selamat siang, Pak Arlianus Selamat siang, murid Tengelanda Ya, ini disclaimer aja Kami berdua sudah Divaksin Jadi Booster Sudah booster Jadi aman ya Dan semua dilakukan dengan Memperhatikan protokol kesehatan Oke, Pak Arlianus Langsung aja kita ngobrol-ngobrol Tadi kita udah diajak Lihat-lihat Ruang-ruang Pelayanan di YKB Dan juga produk-produk YKB Dan rasanya Orang GKI nih Minimal orang GKI Tau lah YKB itu apa Terutama selama pandemi Karena Selama pandemi Pasti juga viewers YKB juga Mencuat ya Karena di awal Ibadah online Dengan YKB Lalu nyanyian jemaat Kerjasama dengan Komisi Liturgi dan Musik Kereja Nah Tapi YKB yang kita kenal Mungkin Belum sedalam YKB Pada dirinya Nah kita mau kenal Lebih lanjut YKB ini udah Dari tahun berapa ya, Pak? Ini YKB ini umurnya sekarang Kalau bukan YKB Pelayanan yang sekarang ini Awalnya tuh udah 54 tahun yang lalu Sebenernya 54 tahun yang lalu Tapi sebagai yayasan itu Baru berusia Sekitar 32 tahun Sebagai yayasan Ya jadi ini awalnya dulu kan Ini kayak komisi Komisi pekabaran Injil Antara Jawa Timur Dengan Jawa Barat Lalu Karena penyatuan GKI Akhirnya menjadi Milik bersama Ketiga sinode wilayah Menjadi yayasan komunikasi bersama Jadi ada di bawah BPMS BPMS GKI Jadi badan pelayanan BPMS GKI Sinode ya Bukan sinode wilayah Oke Nah ini jadi mungkin Menarik juga selama ini Orang tidak terlalu tahu GKI itu punya Program pekabaran Injil Ya Dan YKB ini juga Pekabaran Injil Juga dalam bentuk yang Modern Broadcasting Ya Ya baik Jadi bukan sekedar Menginjili Tetapi Memberitakan pengajaran Ya Kalau kita lihat program-programnya Ngulik Alkitab dan sebagainya Jadi bukan Hanya untuk orang Kristen baru Tapi juga untuk orang Kristen yang Sudah Sudah lama jadi Kristen Nah Ada Apa aja Pak Di YKB Ya Di YKB ini kan kita Ada Tiga divisi Pertama itu Divisi yang tertua Itu adalah divisi media Media cetak Itu dulu kan Hanya melahirkan Satu buku Yaitu wasiat Sekarang itu memproduksi Lima warga rendungan Anak, remaja, pemuda Dewasa, keluarga Dan lanjut usia Lalu kita ada Ini divisi ini Baru dibentuk Tetapi sebenarnya Pelayanan sudah sangat lama Yaitu divisi Apa namanya Pengguna media Dan Layanan bahasa daerah Jadi YKB ini kan Lahir dari awal Dari Buku renungan Dan Penyediaan Siaran radio Jadi sejak Lima puluh tahun lalu itu Sudah ada siaran radio Yang diproduksi oleh YKB Oke Itu disiarkan di berbagai Stasiun radio di seluruh Indonesia Ada partner Di Jakarta ada gak Pak? Di RPK ada Dulu di RPK itu ada Rencana Agung Pendeman hidup Berangkat hari ini Sekarang tinggal satu Kata-kata wasiat RPK itu radio pelitakasi Radio pelitakasi 96,3 FM Ini memang Jadi menarik juga Selama ini Mungkin orang Sudah agak meninggalkan radio Sekarang kita Di mobil pun Kita kadang-kadang Gak dengerin radio Tapi YouTube Dan sebagainya Nah tapi Pelayanan radio ini Ternyata masih diperlukan Di daerah-daerah Di daerah-daerah Kita juga punya Radio streaming juga Sebenarnya Ada radio streamingnya juga Nah jadi Ini tadi ada media cetak Media elektronik Dan Jadi kita memperluisi Bahasa daerah Dan kita membentuk komunitas Komunitas di berbagai daerah Dulu komunitas pendengar radio Dulu namanya Sekarang kita menjadi pendengar Pengguna media Jadi baik yang menonton YouTube kita Maupun yang mendengar radio Kumpul sekali sebulan Paling tidak Ada komunitasnya Dan kita support mereka Untuk itu Untuk berkumpul Baik dalam supply bahan-bahan juga Tentu kita Apa namanya Ada koordinatornya Itu disupport oleh YKB Dan upaya pemberdayaan Ekonomi Jadi penginjilan itu Dalam arti yang Seluas-luasnya Bukan hanya Bukan membuat orang jadi Kristen Itu juga iya Tetapi Menolong Para pendengar Terutama di daerah sebenarnya Mengalami Damai sejahtera Yang menyeluruh ya Iya Jadi ada program Misalnya program Pemberdayaan ekonomi Nah ini kita kerjasamakan Dengan jemaat Oke Jemaat di sana Jemaat GKI Jemaat GKI Jadi misalnya ada komunitas Ini diasuh oleh jemaat GKI tertentu Dia menolong untuk Pemberdayaan ekonomi Boleh kasih contoh Pak Proyek Misalnya Kita punya itu di daerah Apa dairi Pak-pak dairi Kita ada komunitas Yang cukup tua di sana Kita ada program Misalnya Ternak babi Ini kerjasama dengan GKI pengadilan Jadi mereka menyediakan Dananya Dan kita mengatakan Kalau Anda mau datang ke sana Sebenarnya kita fasilitasi Silahkan datang Untuk bertemu dengan Komunitasnya Dan melihat Apa namanya Petera bagi Babi bagi keluarga Satu keluarga dapat Paling dua ekor babi Tapi ini menarik ya Pak Ini bicara soal pelayanan Kesaksian dan pelayanan Kadang-kadang kan setiap Jemaat Masing-masing GKI Itu mencari sendiri Dan memang sifatnya jadi putus Satu proyek selesai Kasih dana tinggal Nah mungkin ini Buat saudara-saudara ya Yang punya Bingung Punya dana Untuk pelayanan kespel Bisa kerjasama dengan GKI Kita bisa fasilitasi Iya bisa difasilitasi Karena sifatnya menyeluruh Bukan hanya memberikan dana Bukan hanya mengabarkan injil Tapi keduanya Dan jangka panjang gitu ya Pak Betul Oke dan ini juga kita Sinergis nih Mendukung pelayanan GKI Nah tadi bicara soal pelayanan Bahasa daerah Emang Kenapa Pak Ada pelayanan bahasa daerah kan Kalau kita bicara pelayanan Untuk orang GKI kan Rata-rata berbahasa Indonesia Iya Jadi kan YKB ini memang miliknya GKI Tetapi bukan Hanya untuk orang GKI Dari GKI untuk seluruh Indonesia Bahkan sebenarnya pada awalnya itu Siaran radio kita itu Disiarkan di Filipina Iya Jadi sekarang Pakai bahasa tagalog Bahasa Indonesia Tapi kalau di Filipina dulu Kita punya Misalnya disiarkan di radio di Hong Kong sekarang Program YKB Nah tetapi bahasa daerah itu Salah satu concern Dari partner kita di Amerika Ya Jadi Kita sendiri Ada dua misi untuk Mengapa ada perang masa daerah Pertama adalah Ada banyak orang sebenarnya Di daerah-daerah Yang tidak mengerti bahasa Indonesia Dengan baik Jadi bagaimana bisa mereka memahami Injil Kalau Dibicarakan dalam bahasa Yang tidak mereka mengerti dengan baik Itulah sebabnya kita menerjemahkan Dalam bahasa daerah Kita keras sama dengan Para hamba-hamba Tuhan Di lokal Menerjemahkan itu Kedua sebenarnya YKB juga punya misi untuk Menjaga Ini Bahasa daerah ini Kita lihat bahwa Semakin banyak Anak muda yang tidak lagi Memakai bahasa daerahnya Bahkan mungkin malu Ngomong bahasa daerah Mereka lebih bangga Dengan berbahasa Inggris Daripada bahasa daerah Nah menurut kita Ini budaya yang perlu dipelihara Nah YKB Walaupun kecil Mengambil bagian kecil ini Untung memperkenalkan Agar Apa namanya Orang-orang Daerah yang ada di Kota-kota besar Misalnya Bisa mendengarkan Injil dalam bahasa mereka Paling tidak Mereka melihat Sadar bahwa Ternyata saya punya bahasa ibu Dan bahasa ibu saya itu Kok orang lain Orang bukan yang Daerah saya yang Menjaganya Berharap mereka Lalu terpanggil untuk Ya bertutur Belajar bertutur Dalam bahasa daerah mereka sendiri Bahasa ibu mereka Jadi ini Sebuah konsep Yang menarik lainnya Yaitu Pekabaran Injil Dalam konteks budaya Inkulturasi Dan sebetulnya Kita sebagai bagian Dari bangsa Indonesia Ini sumbangsi Kita ya YKB sumbangsi GKI Untuk menjaga Tradisi dan budaya Kita sebagai bangsa Indonesia Nah Pak Tadi Bapak bilang Ada lembaga dari luar negeri Itu lembaga apa tuh Pak? Jadi sekarang ini tuh Ada dua Ada dua partner Partner utama kita adalah Disebut Refrain International Ministry Refrain Dulu namanya adalah BTGM Back to God Ministry International Ini sebuah lembaga Pegabaran Injil Milik gereja-gereja reform Oke Yang pusatnya di Michigan ya Apa tuh? Pennsylvania Ya Michigan Ya disitu pusatnya Ya jadi Mereka mensupport Sebagian besar Sebenarnya pendanaan kita Itu yang pertama Yang kedua adalah World of Hope Itu adalah lembaga Yang concern Pada bahasa-bahasa daerah tadi Ya bukan hanya Ada dalam bahasa Arab Ya bahasa Mandarin Nah Tapi dari seluruh partner mereka Yang ada di dunia ini Yang paling banyak memproduksi Bahasa daerah Dan yang paling banyak produksinya Itu adalah YKB Oh ya? YKB paling Paling punya produksi Paling banyak itu YKB Ada bahasa apa aja tuh Pak? Kalau kita sekarang bahasa ini Ada bahasa Bahasa di Sumatera ya Sumatera ada bahasa Toba Ada bahasa Karo Ada bahasa Simalungun Ada Pak Dairi Ada Nias Itu udah lima Lalu di Ada bahasa Jawa Ada bahasa Sunda Ada bahasa Dayak aja ada tiga Dayak Ngajuk Ma'anyan Ahe Lalu ada bahasa Kupang Ada bahasa Timur Ada bahasa Sangihe Ada bahasa Talaut Ada bahasa Yang terbaru kami ini Saya lupa Salah satu dari bahasa Sejenis Sangihe Itu lagi Lalu ada bahasa Kita punya bahasa Saya lupa nama bahasanya Ada dua lagi bahasa lain yang kita Jadi ada cukup banyak bahasa daerah Belasan ya? Belasan bahasa daerah kita Jadi Tiap hari itu Bahasa daerah itu Minimal tayang dua bahasa Ada yang terjadi Kalau seminggu saja enam hari itu Berarti kan ada dua belas Lebih dari dua belas bahasa Ada lima belas enam belas bahasa Yang kita punya Memang sayangnya Sampai sekarang GKB belum punya bahasa Mandarin Padahal GKI kan Nenemoyangnya itu Sebetulnya latar belakangnya ya? Ya karena Kita sudah berupaya Dengan teman-teman Dari Kasus Periangan Tapi sumber dayanya Belum Belum tersedia Saya bisa pak Bahasa Tien-tien Oke Kembali tadi soal Refrain Minister itu Mereka ini membantu Itu juga dari segi pendanaan atau gimana? Sebagian besar Biaya pelayanan YKB itu Disupport oleh Refrain Puji Tuhan bahwa Dua tahun terakhir ini Ya mungkin karena dulu kan YKB itu gak dikenal Oleh orang GKI Jadi kalau Kalau saya datang dulu YKB itu Saya datang Ke pimpinan Ke lembaga pimpinan GKI Di sebuah daerah Saya datang Mereka baru Ternyata mereka yang Mendirikan yayasan ini Mereka gak sadar Bahwa ini punya mereka YKB itu seolah-olah Bukan punya GKI Ya Atau orang bilang Ini punya jabar Karena ada di Jakarta Ya Ini punya GKI Lalu mungkin memang Tidak terlalu Padahal Dari dulu kan Orang YKB Juga hadir di PMK PMK Tetapi memang Tidak terlalu dikenal oleh Apa namanya Orang YKB Sekarang kami berusaha Dua tahun terakhir inilah Berusaha untuk mendekati Memanfaatkan juga Kenalan Ketika saya jadi Sekumsi Noda GKI Jadi lumayan banyak Kenal para pendeta Pimpinan-pimpinan Jamal GKI Telepon-telepon Puji Tuhan itu Saya sebagai Orang GKI yang Tidak malu Kalau bertemu Dengan orang reframe Itu kan malu banget Mereka 90% Mungkin 96% Itu GKI Cuma 5% Sekarang berapa Pak GKI Sembangsinya Kalau sekarang itu Kurang lebih sekitar 30% Itu dari Jemaah-jemaah Utamanya Yang support adalah SW Jawa Barat Jawa Barat Dengan lembaga-lembaga Penabur Ukrida Padahal kerjasama Dibanggung oleh YKB Bukannya dengan Jabar Dengan LPPS Kita ada Ada kerjasama juga Jadi YKB berusaha Untuk bekerjasama Dengan semua Semua Lembaga-lembaga Yang dimiliki oleh GKI Untuk Kalau mau Pekabaran Injil Anda tidak punya orang Pakailah YKB Ini YKB milik kita Anda mau punya misi Ke daerah menolong Kita bisa fasilitas Karena kami punya Komunitas-komunitas Itu langsung Ke Ke orangnya Ke orangnya Ini menarik ya Jadi Pertama Pandemi Ternyata Membawa YKB menjadi lebih dikenal Sangat Menjadi sangat dikenal Dan semoga nih Liputan kali ini Membawa orang Makin kenal YKB Bukan cuma broadcast Bukan cuma media Atau Youtubenya Tapi juga pelayanan Kaspelnya Karena Yang ini yang belum ketahuan Kaspel dan juga Melanggengkan tradisi Dan budaya Pak Arlianus Kira-kira Kalau kita ngomong nih Kedepan nih ya Dengan adanya Apa Tantangan metaverse Semua menjadi digital Dan Di sisi lain Jemas udah mulai kembali Ibadah on-site Udah mulai kembali Ke gereja masing-masing Kira-kira masa depan Pelayanan YKB ini Seperti apa Ada gak visi Tertentu Yang mungkin Bisa dibagikan Supaya orang makin kenal Dan makin tertarik Mendukung YKB Saya sih Sangat percaya bahwa gini Pelayanan di bidang Media Digital ini Meskipun Pandemi Akan jadi endemi Menurut saya Ini sesuatu Yang tidak mungkin Lagi mundur Bahkan gereja-gereja Udah mulai on-site Menurut saya Pelayanan-pelayanan Online ini Tetap akan diperlukan Saya ambil contoh aja Kebaktian Kebaktian minggu Hampir semua Jemaah udah On-site sekarang Tetapi Yang berkebaktian Di YKB itu Kurang lebih Sekarang ini Memang menurun Dibanding dengan Waktu pandemi Sekarang ada 1.500 Viewer Itu artinya Ada kurang lebih Sekitar 3.000 Lebih orang Karena 1 gadget itu Bisa 2 Bisa 3 orang Paling tidak 3.000 orang Nah 3.000 orang ini Kalau YKB tidak Karena ada yang Pak Renus Kalau udah ada On-site Apakah YKB masih Kebaktian Saya bilang Sejauh masih ada Orang Sejumlah Paling gak 1.000 orang Yang melihat ini Kami akan Terproduksi Sebenarnya Misalnya Secara utama Jemaahnya ada Berapa orang Ada Sebenarnya 1.000 Yang hadir di Kebaktian On-site kan 500, 700, 800 200 itu mungkin Adalah segmen Dari YKB Karena Walaupun Suri utama Membuat Atau misalnya Gunung Sahari Membuat Tetapi Ada perbedaan Yang digarap Oleh YKB Karena misalnya Kalau ibadah Misalnya Kami Karena punya tenaganya Memang kerjaannya Urusan begitu Agak lebih Konsentrasi Membuatnya Kalau jemaah-jemaah Kan Anggota jemaah Yang Ya bukan mereka Hebat barangkali Orang Tetapi Waktunya sangat Terbatas Suri utama Bagus kok Suri utama Digarap Dengan profesional Jadi Misalnya Mulai dari lagu Pemilihan lagu Aransmen lagu Aransmen musik Ini Ukuran Audionya Berapa Kita profesional Ya Apa namanya Gambarnya Apa Menurut saya Tetap Nah ke depan Saya pikir Paling tidak Ini bagian dari Misi YKB Bukan Bukan hanya Pekabaran Indah Mari Tadi Mewartakan Tapi Ingin Mencoba Untuk Menjadi Media Yang Menjadi Penyeimbang Dari Misalnya Sebutlah Ujaran-ujaran Kebencian Yang Banyak Beredar Di media Sosial Saya kira Mesti Banyak Lembaga Harus Ada Banyak Lembaga Seperti YKB Yang Memproduksi Berita-berita Yang Menawarkan Cinta Kasih Kebersamaan Kita Berbeda Tetapi Kita Ini Sama-sama Manusia Yang Hidup Di Bawah Langit Yang Sama Atau Sama-sama Warga Indonesia Nah YKB Disitu Misinya Bukan Saja Memperkenalkan Injil Kerajaan Allah Tetapi Bagaimana Ujaran-ujaran Kebencian Itu Kita Jangan Melawan Mereka Disitu Kita Mengabur Perang Menyediakan Narasi Yang Berbeda Termasuk Sebenarnya Yang Sekarang Belum Kami Garap Ini Yang Apa Namanya Konsernya Penentara Yolanda Bagaimana YKB Menjadi Semacam Agen Dalam Menyebar Luaskan Kecintaan Orang Kesehatan Orang Pada Pemeliharaan Lingkungan Sangat Minim Saya Lagi Cari Sumber Narasumber Gimana Supaya Berita Itu Saya Pertawarkan Tapi Masih Bikin Disertasi Diedit Jadi Cut Baik Jadi Karena Terus terang Enggak banyak Lembaga gerejawi Yang Mau Karena Mungkin Viewernya Enggak terlalu banyak Tapi Enggak lupa Karena Gini Selama Pandemi Saya Sering Minta Ngomongin Soal Lingkungan Dan Mereka Selalu Merasa Tercerahkan Atau Merasa Tertegur Dan Sebagainya Jadi Artinya Karena Ini Masih Sesuatu Yang Jarang Tapi Kesadarannya Mulai Ada Justru Ini Berita Yang Kalau Kita Ngomong Sedikit Aja Orang Sudah Merasa Ada Dampaknya Jadi Jangan 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 Sampai Gak Jadi Siapapun Narasumbernya Harus Saya Pak Alianus Ada Pesan 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 Gak Untuk Orang Orang Yang Menyaksikan Liputan Ini Mungkin Sesuatu Dukungan Jadi Slogan Kami Adalah YKB Mitra Gereja Untuk Pewartaan Injil Mitra Bagi Gereja Jadi Mari Gereja Lembaga Lembaga Keresi Atau Orang Orang Percaya Secara Personal Mari Bergandengan Tangan Bersama YKB Untuk Mewartakan Injil Dalam Arti Yang Seluas Luasnya Anda Punya Talenta Tertentu Yang Misalnya Anda Seorang Yang Bisa Menjendera Sumber Atau Mensupport Finansial Ataupun Keahlian Di Bidang Media YKB Sangat Terbuka Bagi Kerjasama Karena YKB Ini Memang Milih GKI Tetapi Kita Terbuka Bagi Kerjasama Bagi Siapapun Dan Ini Untuk Indonesia Untuk Negeri Kita Yang Kita Cintai Ini Terima kasih Banyak Pak Arlianus Untuk Kesempatan Kami Boleh Datang Dan Ngobrol Tuhan Memberkati Pelayanan Bapak Dan Rekan-rekan Di YKB Dan Semuanya Untuk Kemulian Tuhan Terima kasih Sama-sama Sekarang Ini Kita Berada Masih Di Lantai Empat Dan Sekarang Ini Ada Di Ruangan Tep Vokal Kita Beruntung Bahwa Sekarang Kita Bisa Melihat Sebagian Dari Proses Pengambilan Vokal Hari Ini Ada Singer Kita Ada Pendeta Pendeta Arlianus Dengan Artis YKB Kurang Lebih Prosesnya Seperti Ini Oke Lengkap Tempatnya Ya Seluruh Warga Satwa Di Gunung Dan Lebah Kak Kita Sekarang Lagi Ada Dimana Oke Saya Biasa Dulu Disini Pas Udah Pas Mau Dikentar Lagi Udah Kan Tadi Aku Tadi Tadi Aku Lagi Lagi Ngeliatin Mbak Hatta Yang Kirim Cuma Katanya Nanti Biar Enggak Mengganggu Gita Oke Sekarang Kita Ada Di Salah Satu Masih Di Rantai Empat Di Salah Satu Studio Utama YKB Disini Biasanya Ngulik Alkitab Diproduksi Di Shooting Begitu Saya Sebagai Hostnya Ini Calon Rasumber Berikutnya Lalu Selain Itu Kita Kita Menggunakan Karena Ruangan Kita Terbatas Jadi Kita Menggunakan Ruangan Ini Untuk Shooting Untuk Guru-guru Persiapan Guru-guru Sekolah Minggu Kerida Bagimu Negeri Kadang-kadang Ini Digunakan Untuk Shooting Kalau Para Sahabat Melihat Peningkahan Bahagia Jadi Memang Ruangan Ini Difungsikan Beberapa Untuk Shooting Yang Durasi Panjang Tapi Ngomong-ngomong YKB Ini Kayaknya Sudah Stasiun TV Mini Jadi Stasiun Broadcasting Jadi Walaupun Kesannya Tempat Terbatas Tapi Sebetulnya Banyak Fasilitasnya Jadi Penasaran Pengen Lihat Lagi Ada Apa Lagi Masih Di Ruangan Ini Sebetulnya Kita Disini Saya Pindah Sedikit Jadi Kita Ada Program Daily Kadang-kadang Kita Menggunakan Pojokan Ini Untuk Membacakan Renungan Daily Saya Biasanya Membaca Untuk Renungan Teen For Christ Lalu Yang Di Sehari-hari Itu Bisa Tapi Kita Menggunakan Pojok Yang Kecil Ini Kita Manfaatkan Semaksimal Mungkin Untuk Menghasilkan Variasi Seperti Itu Di Lantai 5 Kita Ada Di Ruang Editing Macem-macem Ada Teman-teman Masifan Ada Pak Tami Mungkin Bisa Ditanya Mengerjakan Apa Karena Banyak Sekali Pak Tami Mengerjakan Apa Pak Tami Saya Lungan Harian Daily Ini Mengedit Videonya Ada Cendela Hati Mas Ivan Mengedit Apa Mas Ivan Ibadah Online Ibadah Online Setiap hari Minggu Itu Untuk Jembat Oke Jadi Inilah Orang-orang Di balik Layar Ini Belum Semuanya Beberapa Rekan-rekan Masih Ada Masih Ada Terima Kasih Karena Sudah Bekerja Keras Untuk Pelayanan Kita Bersama Saudara-saudara Kita Sudah Sampai Di Penghujung Liputan Hari Ini Di Sini Kita Melihat Ada Beberapa Hal Yang Menarik Pertama Bahwa Ternyata Pandemi Banyak Hikmah Salah Satunya YKB Jadi Semakin Dikenal Oleh Kita Dan Juga YKB Semakin Menjadi Berkat Untuk Kita Dan Kedua Saudara-saudara Kita Jadi Paham Bahwa GKI Punya Pelayanan Pekabaran Injil Yang Serius Dan Sifatnya Jangka Panjang Dan Di Era Kolaborasi Dan Sinergi Ini Rasanya Penting Untuk Kita Sebagai Jemaat-jemaat Gereja-gereja Tidak Sekedar Berjalan Masing-masing Tapi Kita Sama-sama Menyatukan Langkah Kita Untuk Pelayanan Yang Berdampak Lebih Luas Dan Berdampak Jangka Panjang Dan Yang Ketiga Saudara-saudara Kita Tidak Tahu Nih Kedepan Apa Yang Terjadi Banyak Jemaat Yang Sudah Investasi Dengan Peralatan Digital Tapi Juga Ada Kerinduan Untuk Beribadah Untuk Itulah Yayasan Komunikasi Bersama YKB Wasiat Ini Ada Untuk Kita Semua Dan Juga Untuk Kemulian Nama Tuhan